Sob, Iga ini memang cocok banget buat makan bareng sate marangginya nih, sobat makan. Rasa puas Sob Iga yang ringan, gurih, menyatu dengan daging sate maranggi yang punya rasa dominan manis. Beuh, markotok banget deh pokoknya. Gimana rasanya? Wah, ngantar di-plop-plop juga. Daging marasap banget. Serius. Wah, ini spek. Tanis sate-nya. Lemak-lemaknya tuh bener-bener. Memboda sekali ya, Desya. Memboda, menggiurkan. Aku cobain ya. Chan lu, Chan. 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 Yooo. Wah, bener nih sobat makan. Gigitan pertama dagingnya tuh udah empuk banget. Bener kata Rangga? Satu cinta pada gigitan pertama ini pokoknya. Ini sih juara, juara. Aduh, rasanya makan satu porsi gak cukup ini mah. Duh, top, markot, top. Tapi bentar, aku penasaran bagian lemaknya ini deh. Coba ya. Ini sambal, Des. Biar seger, Des. Oke. Bentar ya, nih aku cobain. Ini udah terbalur sambal. Bagaimana rasanya? Bagaimana sambal enak banget sih. Oh. Soalnya rasa satennya kan dominan manis ya. Iya. Tapi begitu ada pedasnya masuk, jadinya makin klop. Betul. Makin klop dan seger. Manis dan seger. Udah dikasih ini belum? Oh iya jeruk belum nih. Dan makin seger. Iya. Lohis, kita kasih lagi nih ya. Saya makan sekali tiga nih. Uuuuh. Ajar ya. Ajar. Ajar, guys. Nih, sampai tiga tusuk, gue makan langsung. Ditambah cocolan sambal kecapnya. Uuuuh. Nagih. Cocolan sambal kecap sama satenya ini bikin makin kaya rasa. Bumbu manis satenya dan sambal kecap yang punya rasa asam manis, meledak-ledak di mulut ini sobat makan. Hmm, sobat makan. Walaupun tadi Tensisi bilang ini bumbunya adalah bumbu rahasia. Tapi menurut detektif rasa. Bagaimana tuh detektif? Ini rasanya tuh ada kampuran antara ayat asam jawa. Terus udah ditolong kuas. Lengkuas. Jahenya berasa. Betul. Bawang merah sama bawang putih gepreknya juga berasa. Betul. Jadi percampuran yang luar biasa. Karena memang sebenarnya sate marangi ini kan dimarinasi ya. Berarti artinya adalah direndam. Makanya dia nggak perlu bumbu pendamping kayak sate-sate yang lain. Di marinasinya tuh pakai kecap sama rempah-rempah. Ya, abisnya juga ada ini juga tuh, oncom tuh. Hmm, bener. Asam yang gituin ya, oncom. Weh, bener ini. Pas di awal, rasa satenya itu manis. Pas dikunyah lagi, ada rasa asam-asamnya gitu, sobat makan. Bumbu marinasinya itu beneran merasap banget lho. Nggak salah kalau sate marangi. 7-8 teh susu udah beri 18 tahun ya. Karena memang rasanya benar-benar enak, tol. Lemak-lemaknya juga, uh, chewy banget. Langsung lembut. Terus sambal kecapnya tuh juga nggak kalah juara jenisnya, sobat nih. Kalau mau lihat sambal kecapnya itu, yang pasti ada kecapnya. Ya, bener. Terus pakai timun, ada tomat, ada irisan bawang merah. Lebih itu jeruk nipis. Jeruk nipis buat diperas tuh, itu bikin makin seger. Terus ada cabainya juga, irisan cabai rawit. Jadi itu pedas, seger, manis, nyampur. Terus semuanya, uh, nampok. Aduh, nggak berhenti-berhenti. Nagi banget. Bungkus buat rumah kali ya. Makan sate, pakai lontong, memang kolaborasi yang spekta. Pakai nasi. Balas, 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 balas. Balas, balas, balas. Rupanya. Ini kayak spesial kasih bonus nih, nyobain sok iganya. Bonus, ya? Iya. Tuh, kita cobain langsung dagingnya ya. Hmm, empuk nggak wortelnya? Iya. Belum yang empuk banget gitu loh. Jadi, merasanya ada tekstur wortelnya. Kereces, kereces gitu ya. Sop iga ini memang cocok banget buat makan bareng sate marangginya nih, sobat makan. Rasa kuah sop iga yang ringan, gurih, menyatu dengan daging sate maranggi yang punya rasa dominan manis. Beuh, markotop banget deh pokoknya. Jangan-jangan kalau kuah iga sapi gini, terus udah gitu makan pakai sate, ya kan? Spekta. Seru ya, seru banget ya. Jadi manis, tambahin itu juga jadi seger. Benar. Tambahin ini makin seger, asin-asin ya kan? Spekta. Di bawah pohon rindang. Tapi iya sih, ini nih tuh. Kalau liatku, dagingnya tuh langsung coplok gitu loh dari tulangnya. Kalau coplok. Orang Sunda mah murudul. Oh iya, Nek aku bilangnya coplok. Kalau ini apa? Kak Ibsnya apa? Nahap gak? Nahap gak? Asik, dapet rejeki nomplok nih, sobat makan. Teh susi ngasih kita sop iga. Mana dagingnya empuk banget. Joss gadoss. Sobat makan, gak salah nih. Sate marangi 78 teh susi ini rame banget. Menu spesialnya sate sapi full daging dan sate sapi campur sandung lamur alias lemak ini bikin pengen terus nambah. Cocolan sambal kecapnya juga bikin makan sate makin sedep. Dan kira-kira dapet predikat juara atau juara dunia ya. Seger sih ini. Tapi kalau menurut aku, dari semua menu yang ada tadi, aku paling suka yang full daging. Karena empuk banget dagingnya karena khas dalem kan? Iya. Kalau Desy suka yang mana Des? Aku suka dua-duanya sih. Aku juga. Dua-duanya? Bahkan aku sampai sambal kecapnya tuh juga suka. Iya, seger banget ya. Juara dunia. Itu juga tadi enak banget tuh. Apa dia? Supiganya. Supiganya dagingnya juga lembut banget. Lembut banget. Apalagi kalau misalnya makannya habis makan satenya. Iya, jadi makan nasi, makan sate, seruput, supiga. Lancar kepencernaan. Jadi menurut kita bertiga, sate marangi 78 teh susi ini rasanya juara. Suara teh susi. Marah banget. Lagi dan lagi tempat makan viral yang katanya bisa antrinya tuh berjam-jam. Dan lokasinya ada di pengkolan jalan. Detail di pengkolan. Buset. Buset. Tidak. Ini rame banget Des. Tepatnya. Uh, ngantriannya tuh. Udah. Yes. Berarti harusnya sih emang enak. Jadi gak nyesel kan aku ajakin makan lagi. Iya sih, bener. Soto Tangkar Kerajinan 46 namanya. 46, di pengkolan. Sudah gitu banyak orang yang review Sobat Mangkat, jadi rame banget tempatnya gak berlaku-laku soalnya orang-orang yang berlaku di sini. Mau langsung pesen apa enggak? Mau, mau. Iya, lu aja deh yang ngajar di sini. Pada pintar-pintar banget ya, mentang-mentang rame nyong sini di Kongkon. Soto Tangkar Daging. Sana? Iya, Pak. Soto apa? Oh, aku Soto Tangkar Daging. Berarti dua ya. Udah tunggu sini. Dadah. Dadah. Oddah. Put that button. � Terima kasih.